Ya oke teman-teman kembali lagi bersama saya Iqbalkan Rasa Harap di podcast kali ini Saya akan membahas tentang zero kasus positif Covid itu sebenarnya adalah sebuah paradok ya Kalau menurut saya jadi memang fakta sesungguhnya Kemungkinan besar akan berawanan dengan zero nya itu ya Karena untuk bisa melihat data tentang banyaknya positif itu Tidak ada cara lain dengan memperbanyak tes ya Entah itu swab tes atau antigen kit ya Yang itu tes yang membuah yang paling efektif untuk mendeteksi positif Jadi tidak yang sebatas rapid tes itulah Lebih seperti itu ya Jadi buat saya sih sebenarnya ketika Negara ruang itu Variable tesnya sudah Lebih ke menekan angka kematian dan mempercepat Angka sembuh disini itu masih patokannya itu positif ya Bahkan kalau kita lihat di negara-negara Eropa yang sekarang juga berdampak Lebih parah mungkin Dari sini lebih parah dalam artian kasus kematian dan positifnya lebih banyak Variable mereka itu zero kematian ya Jadi sudah bukan masalah zero positif Jadi positif itu sudah Bukan menjadi masalah lagi dalam artian Ya kena ya kena Jadi misalnya kayak jumlah positifnya banyak pun Sepertinya mereka tidak ber Berapa namanya Berfokus ke sana ya Ya mungkin jadi Jadi gimana caranya memotong rantai Rantai positifnya itu ya Menjadi sedikit berkurang Tapi positif pun tidak ada masalah Kalau saya lihat Dari berbagai macam sudut pandang yang mereka itu ya Yang mereka fokuskan sih Kebanyakan memang jumlah matinya sedikit mereka akan lebih bangga Jumlah sembuhnya lebih cepat Mereka pasti akan bangga Karena itu kayak patokan kesuksesan gitu loh Jadi bukan patokan kesuksesannya itu Positifnya menjadi sedikit gitu Tidak seperti itu kalau saya lihatnya itu Jadi memang tolak ukurnya Ya di tes itu Ketika tidak ada tes Ya tidak ada yang positif sekalian Seperti di Korea Utara itu kan Memang tidak ada tes sekalian Tidak ada data yang jumlah positifnya berapa Ya semua negatif Sudah gitu saja Sudah metode paling simple ya Dan di negara kita ini Sebentar saya ngerokok dulu Jumlah tesnya masih agak sedikit ya Itu kan bisa dibilang sedikit banget Kalau kata Jokowi Pada akhir-akhir sebulan lalu lah Akhir Maret atau akhir Maret April lah Pertengahan itu bilang Menargetkan 10.000 tes per hari Dan 10.000 itu baru tercapai kemarin Maksudnya tercapai itu baru target 10.000 itu kemarin dari yang 1.000 sehari 5.000, 8.000 Jadi Buat saya sih gak terlalu Signifikan untuk dijadikan Patokan Positifnya juga ya Bahkan negara-negara dengan jumlah Penduduk yang hampir sama dengan Negara kita Seperti Pakistan, Nigeria Pakistan, India, Bangladesh Itu Sudah melakukan tesnya Lebih dari 250 ya Bahkan India itu hampir 2 juta Pakistan itu hampir 450 Itu pun sebenarnya Kalau dibandingin dengan Dibandingin dengan Jumlah Penduduknya ya masih sangat Jauh ya Kecuali India itu Yang 2 juta itu emang Tesnya Banyak banget gitu loh Kalau Nigeria yang cuman 30.000 35.000 ya Mungkin kita tahulah Nigeria Negaranya Seperti itu Walaupun saya yakin juga Maju juga gitu loh Bahkan negara-negara seperti Kuba yang Penduduknya cuma Berapa juta Itu 9 juta Atau 17 juta Itu hampir 100.000 kan Ibaratnya Seperti itu Bahrain Bahkan yang hanya 1 juta penduduk aja Bisa 250.000 Tes ya Buat saya Mereka bisa ya Kenapa kita enggak gitu Jadi mungkin Ya mungkin Alasan Keterbatasan Laboratorium Dan lain-lain Juga jadi faktor Tapi Dengan katanya Kita punya lab Yang kayak gini Kayak gini Kayak gini Yang sanggup Berapa Mengetes Berapa Ribu Apa Berapa Ribu Hasil Tes itu Perhari Ya saya rasa sih Harusnya Sangguplah Untuk itu Juga Kalau alesannya Alesannya itu Tentang Negara kita Kan sangat Luas Kepulauan Udah lah Di persempit Lagi lah Kita tes Hanya di Jawa aja Kalau Wah Jawa kan Juga Luas Yaudah Kita persempit Jawa Tabek aja Udah bisa Jumlah Jawa Tabek Tambah Bandung Itu aja Mungkin Jumlah Penduduknya Udah banyak Apalagi Yaudah lah Jawa Tengah aja Yaudah lah Surabaya aja Jadi Sebenernya Bisa Bisa Jadi patoan Jadi faktornya Itu sebenernya Jumlah Tesnya itu Bukan Alasan Luas Wilayah Jumlah Penduduknya Dan lain-lain Sebenernya Itu Bukan Alasan Yang Masuk Akal Apalagi Sebenernya Ketika PSBB Ini Malah Enak Ketika Bisa Masif Mengetes Orang Yang Masih Lalu Layang Lalu Lalang Di jalan Untuk Mencari Nafkah Karena Itu Tidak Bisa Kita Hindari Mungkin Tes Ojol Mungkin Tes Orang Yang Masih Menggunakan KRL Dan lain-lain Walaupun Yang Menggunakan KRL Itu Emang Sudah Sudah Dilakukan Tapi Tidak Terlalu Masif Kalau Saya Lihat Dengan Jumlah Jakarta Sendiri Menurut Data Ini Sudah Hampir 130 Tes Dari Bulan Maret Kalau Dari Data Itu Sebenarnya Kan Hampir Dua Bulan Menekati Dua Bulan Tiga Bulan Kita Ngomong Dua Bulan Aja Berarti 130 Ribu Tes Dibagi 60 Ya Dua Ribu Tes Kira Kira Kan Sebenarnya Ambil 2000 Tes Perhari Kalau Kita Bandingin Dengan Tiga Bulan Mungkin Lebih Dibagi 90 Mungkin Lebih Lebih Sedikit Lagi Hasilnya Jadi Buat Saya Membodohi Masyarakat Dengan Positif Viro Segini Kita Sudah Sehari Ini Positif Viro Buat Saya Asshole Baratnya Kayak Bang Pantat Berojol Gitu Gitu Gak 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 Ada Apa Yang Bisa Karena Ketika Kita Ngomong Zero Positif Gitu Namun Dibandingin Dibandingkan Dengan Hasil Hasil Tesnya Yang Udah Taruh Sesuai Dengan Apa Yang Dimaulah 10.000 Tes Perhari Mungkin Agak 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 Sedikit Realistis Bu Abadi Emang Yang Kena Sedikit Tapi Ketika Jumlah Tesnya 10.000 Belum Tercapai Buat Saya Yang Gak Ada Gunanya Juga 10.000 Itu Kalau Dibagi 5 Provinsi Sebenarnya 1 Provinsi Harusnya 2000 Tes Perhari Kalau 10.000 Itu Dibagi 27 Provinsi Sebenarnya Jumlahnya Lebih sedikit Lagi Mungkin Gak Gak Nyampe Berapa Itu Gak Nyampe 300 Tes Sehari Harusnya Masa 300 Tes Sehari Provinsi Gak Gak Bisa Tercapai Kan Buat Saya Sebenarnya Itu Lumayan Lumayan Aneh Juga Dan Itu Lebih Aneh Kalau Saya Banyak Aturan Yang Tidak Efektif Dan Banyak Uang Yang Keluar Untuk Hal-hal Yang Tidak Penting Buat Saya Yang Paling Konyol Perihal Prakerja Itu Kita Semua Tahu Yang 5,6 Trillion Dan Lain Itu Sebenarnya Menurut Saya Aishol Juga Di Saat Seperti Ini Sebenarnya Uang Segitu Lebih Lebih Efektif Buat Muterin Muterin Uang Ke UKM UKM Atau Apa Jadi Ekonomi Juga Lebih Muter Daripada Buat Hanya Sekedar Buat Belajar Yang Yang Ketika Belajar Jika Mereka Masih Pada Akhirnya Juga Masih Mencari Pendapatan Lain Juga Jadi Tidak Tidak Ada Gunanya Sama Sekali Buat Saya Untuk Kedepannya Pun Mesti Terlalu Amat Jauh Karena Materinya Seperti Kita Tahu Di Youtube Juga Banyak Kalau Cuman Mau Nyari Cara Berternak Lele Atau Cara Menggunakan Photoshop Pun Juga Sebenarnya Masih Banyak Dicari Ya Buat Saya Sebenarnya Negara Ini Tuh Tidak Tau Apa Karena Anak Miskin Atau Emang Gimana Saya Tidak Tau Juga Negara Ini Sudah Posisi Kayak Gini Masih Masih Riset Segitu Matangnya Dan Itu Kapan Nanti Mau Berakhir Itu Tidak Maksudnya Riset Yang Nanti Hasilnya Tidak Tau Buat Saya Juga Buang Buang Waktu Uang Waktu Dan Uang Juga Paling Enak Sebenarnya Amati Tiru Modifikasi Itu Atau Bahkan Amati Tiru Sudah Itu Tidak Usah Pakai Mikir Lagi Kalau Memang Negara Ini Tidak Mau Berpatokan Dengan Negara Negara Seperti Amerika Atau Girman Atau Apa Ya Mungkin Juga Kalau Untuk Kita Bandingin Secara Level Level Entah Itu Keuangan Entah Itu Masyarakat Dan lain Mungkin Terlalu Jauh Tapi Kalau Kita Bandingin Sama Negara Negara Yang Juga Menggunakan Yang Hidup Dari UMKM Dan lain Lain Seperti Seperti Mana Filipina Vietnam Thailand India Itu Bahkan Cina Sendiri Itu Benarnya Bisa Bisa Jadi Pataan Yang Mungkin Tipe Usernya Lalu Kita Lihat Di Video Video Atau Apa Tingkat Kemproh Itu Sama Itu Sebenarnya Bisa Jadi Tolak Ukur Yang Sama Itu Mereka Pun Bisa Melakukan Tes Sebegitu Sebegitu Banyaknya Juga Dan Imbas Sebegitu Banyaknya Kalau Kita Lihat Di Youtube Youtube Vlogger Indo Yang Lagi Entah Itu Belajar Entah Itu Merantau Di Sana Kalau Kita Lihat Situasi Lingkungan Sekitarnya Ketika Mereka Vlog Di Luar Juga Ramainya Itu Juga Sebenarnya Hampir Sama Seperti Sini Bahkan Lebih Lebih Rame Lagi Tapi Kalau Kita Bandingin Vlog Mereka Yang Bulan Bulan Desember Atau Apa Tingkat Keramean Di Negara Negara Itu Jauh Lebih Berkurang Tapi Tetap Rame Jadi Menurut Saya Ketika Ini Asumsi Saya Jadi Negara UMKM Ketika Mereka Ada Contoh Dari Negara Mereka Sendiri Mereka Akan Akan Lebih Percaya Daripada Mereka Kita Hanya Membandingkan Oh Yang Kena Segini Yang Sembuh 10% Yang Mati 5% Yang Mati 10% Dan Lain Tapi Ketika Itu Tidak Real Terjadi Di Negara Sendiri Itu Yang Tidak Akan Dianggap Juga Jadi Yus Masa Bodoh Pada Akhirnya Dampak Dari Masa Bodoh Dan Tidak Berimbangnya Sebagian Orang Yang Sudah Mau Berkorban Mereka Mau Misalnya Di rumah Aja Dan Lain Tapi Yang Lain Masih Di Luar Di Luar Ini Saya Bilang Orang Yang Itu Di Luar Orang Yang Memang Harus Kerja Di Luar Seperti Ojol Dan Lain Itu Jadi Tidak Ada Kepercayaan Untuk Melakukan Hal Apapun Dalam Artian Lebih Ke Ekonomi Yang Jadi Tidak Berputar Mereka Pasti Akan Mengamankan Diri Mereka Sendiri Dengan Nyetok Dengan Apa Dengan Apa Karena Tidak Tidak Memiliki Kepercayaan Bahwa Mending Aku Ngamani Diriku Sendiri Lebih Seperti Itu Ya Apalagi Yang Kasus Terdekat Itu Kan Kayak Kemarin Kasus Magdi Sarinah Itu Kan Sebenernya Buat Saya Konyol Dimana Yang Disana Juga Rata-rata Orang Yang Menengah Ke Atas Mereka Pun Masih Masih Melakukan Hal Seperti Itu Buat Saya Konyol Juga Seperti Itu Jadi Negara UMKM Memang Butuh Contoh Dari Negara Mereka Sendiri Untuk Menjadi Percaya Diri Atau Apa Buat Saya Tidak Masalah Kita Tes 10.000 Perhari Tercapai Misalnya Jumlah Positif Di Negara Kita Menjadi 1.000.000 Atau 500.000 Tapi Ketika Nantinya Bahwa Data 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 Yang Sumbuh Itu Signifikan Yang Sumbuh Lebih Banyak Dari Yang Meninggal Buat Saya Cetap Kepercayaan Diri Orang Itu Tetap Akan Terbangun Wah Wernyata Yo Keno Yor Apopo Daripada Keno Yor Apopo Tapi Tidak Ada Data Yang Real Gitu Dan Ketika Kita Bilang Zero Positif Terus Tahu Selang Berapa Hari Positif Nambah Seribu Nah Orang Jadi Yang Tadinya Udah Udah Apa Namanya Udah Punya Kepercayaan Untuk Ini Wah Ini Cepat Berlalu Dan Tapi Nambah Lagi Ya Orang Jadi Jadi Gitu Lagi Jadi Parano Lagi Dan Ketika Yang Parano Itu Adalah Orang Orang Menengah Ke Atas Yang Mereka Memang Udah Paling Engkak Udah Punya Uang Buat Itu Muter Buat Saya Sih Itu Akan Berdampak Seperti Kita Tahu Bahwa Jumlah Sekarang Ini Kan Walaupun Ini Udah Sangat Sangat Signifikan Bertambah Ya Mungkin Awal Awal Mei Atau Akhir Akhir April Itu kan Jumlah Driver Lebih Banyak Dari Jumlah Orang Yang Ingin Order Buat Saya Kejanggalan Itu kan Bukan Kejanggalan Jumplangnya Perbedaan Itu kan Karena Orang-orang Udah Gak Mau Order Lagi Untuk Saat Itu Ibaratnya Mereka Yowis Akus Di rumah Yang penting Punya Stok Bahan Makanan Yaudah Gak Kemana-mana Juga Gak Apa-apa Nah Dampak Di Ekonomi Lain Kan Driver Gak Bisa Berputar Pencaharianya Gak Bisa Dapat Dan Lain Warung-warung Jadi Tutup Karena Masalahnya Itu Di Sep Order Itu Bukan Bukan Di Faktor Lain Mau Kamu Bikin Aplikasi Buat Ojek Baru Oppo Gak 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 Berimba Signifikan Karena Yang Kurang Itu Memang Memang Orderannya Bukan Bukan Jumlah Jumlah Drivernya Yang Sedikit Atau Gimana Karena Faktor Utamanya Itu Di Jumlah Jumlah Orderan Dan Jumlah Ini Kan Sebenarnya Berbanding Lurus Dengan Tingkat Kepercayaan Orang Akan Keadaan Ini Ketika Merasa Ini Dampaknya Akan Positif Signifikan PSBB Berjalan Dengan Lancar Misal Terus Data Positifnya Ada Tingkat Tesnya Banyak Yang Sembuh Banyak Pemerintah Memberikan Informasi Bahwa Yang Sembuh Banyak Negara Bekerja Maksimal Dan Lain Orang Itu Jadi Yoh Berarti Aku Kena Rappopo Ibarat Ini Juga Bisa Sembuh Juga Atau Aku Pakai Master Dan Lain Yang Penting Nanti Juga Kalau Jaga Diri Dan Lain Juga Tidak Kenal Jadi Ada Faktor Trust Itu Dari Apa Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Dan Jumlah Data Yang Ada Positif Dan Lain Jadi Kalau Itu Tidak Ada HS Kasus Dan Lain Terus Tau Tau Nambah Ya Orang Tidak Akan Tidak Akan Percaya Lagi Dan Orang Tidak Akan Percaya Lagi Ya Imbanya Itu Tadi Yang Saya Bilang Tadi Orang Jadinya Tok Dan Lain Karena Orang Yang Menengah Keat Dan Lain Juga Lebih Baik Mikirin Dirinya Sendiri Daripada Mikirin Mikirin Orang Lain Ya Buat Saya Emang Emang Itu Yang Yang Kuncinya Kalau Emang Ya Berdamai Berdamai Itu Tidak Apa-apa Berdamai Itu Tidak Apa-apa Bahkan Kalau Lebih Gentle Lagi Bilang Menyerah Sekalian Pun Tidak Apa-apa Jadi Kalau Menyerah Sekalian Yaudah Biarin Aja Itu Malah Jangan Nanggung Di Sini Nanggung Ini Mau Menyerah Apa Mau Tidak Menyerah Tapi Tetap Ngelarin Duit Intinya Disitu Kalau Emang Menyerah Yaudah Tidak Usah Ngelarin Uang Sekalian Buat Buat Hal-hal Yang Tidak Penting Yang Penting Ekonomi Jalan Yang Apa Yang Positif Atau Apa Nanti Biar Di Itu Yaudah Berjalan Lancar Aja Karena Intinya Kan Disitu Kan Ibaratnya Kalau Emang Tidak Sampai Sana Yoh Sebenarnya Akan Mengambang Gini Aja Dan Mengambang Gini Aja Itu Sebenarnya Berdampak Berdampak Lama Juga Dalam Ekonomi Ibaratnya Misal Entah Itu Dirumahkan Entah Itu Yang Dipotong Gajinya Entah Itu Yang Apa Itu Kan Sampai Kapan Dan Juga Belum Jelas Ketika Tesnya Bagus Hasil Sembuhnya Bagus Kematian Bisa Ditekan Orang Itu Kan Mungkin Ada Tingkat Kepercayaan Orang Buat Memutar Lagi Roda Ekonomi Dan Lain Lain Ya Buat Saya Seperti Itu Intinya Ketika Jumlah Tes Yang Dilakukan Itu Tidak Banyak Tidak 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 Berimbas Banyak Walaupun Pada Akhirnya Orang Masa Bodoh Yang Masa Bodoh Itu Mungkin Emang Orang Yang Sudah Kepepet Kepepet Duitnya Dan Lain Lain Tapi Untuk Market Orang Yang Pembelinya Dan Lain Lain Itu Pasti Tidak Akan Berdampak Signifikan Ya Semoga Ini Cepat Berlalulah Asul Asul Corona Ini Biar Semua Bisa Kembali Dengan Normal Kembali Dengan Normal Dalam Artian Kalau Saya Ini Ekonominya Semuanya Berjalan Dengan Normal Kalau Cuman Masalah Terus Jaga Jarak Terus Apa Namanya Pakai Masker Dan Lain Buat Saya Itu Bukan Bukan Nyu Yang Nyu Banget Itu Ibaratnya Alah Cuman Pakai Masker Aja Apa Apa Beratnya Itu Ibaratnya Bukan Terus Kita Jadi Sesuatu Yang Benar-benar Baru Dalam Artian Orang Yang Dari Desa Pindah Ke Kota Terus Bingung Lihat Perubahan Itu Bukan Bukan Hal Seperti Itu Cuman Nambah Maka Masker Kalau Orang-orang KRL Orang-orang Apa Pasti Sudah Terlalu Biasa Dengan Masker Mungkin Sudah Sudah Hal Yang Biasa Jadi Bukan Hal Yang Signifikan Dalam New Ya Mungkin Segitu Aja Teman-teman Podcast Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Salam Ulah Raga